Warga Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penampakan ular piton sepanjang 10 meter, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Pasalnya, ular dengan nama Latin Pitonide itu telah memangsa Siriyati, 30, seorang ibu rumah tangga asal Dusun Balatana, Desa Siteba, Walenrang Utara. Sekretaris Desa Siteba, Iyang, 38, mengaku, Siriyati dimangsa ular piton di perjalanan menuju rumah saudaranya sekitar pukul 7.30 Wita. Rencananya, Siriyati akan diantar saudaranya membelikan obat untuk anaknya. Korban mau keluar belikan anaknya obat. Dia ditunggu saudaranya, kan jauh dari jalan poros Siteba rumahnya ini, korban. Harus melewati hutan dulu, jelasnya, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Saudara korban, merasa ada yang aneh dengan waktu tempuh Siriyati cukup lama. Oleh karenanya, sambung Iyang, saudara Siriyati lalu memastikan keberadaan korban kepada adiansyah suami korban. Setelah saudaranya menunggu sekian lama, tapi korban tidak datang juga. Makanya saudaranya ini menelpon ke suaminya. Dia bilang suaminya dari tadi pergi itu, bebernya. Karena khawatir, adiansyah lalu memutuskan menyusul korban. Namun di perjalanan, adiansyah hanya mendapatkan sendal milik korban tergeletak di jalan. Jadi suaminya pergi mencari istrinya, dia dapat sendalnya. Dia curiga ini dimakan ular. Karena di situ ada jejaknya. Kurang lebih ular ini menyeret korban itu sejauh 5 meter dari lokasi, ujar Iyan kepada tribunluhu.com. Iyan menambahkan, ular piton yang sempat kabur sejauh 5 kilometer ke semak-semak terpaksa dibunuh suami korban. Setelahnya, suami korban baru memanggil warga untuk membantu sama-sama mengeluarkan jenazah siriarti dari dalam perut ular itu, katanya. Setelah dibantu warga, jasad mendiang siriarti akhirnya berhasil dikeluarkan. Kemudian bersama warga dan Babinsa Paser dan Nasruddin sama-sama membantu mengeluarkan jenazah korban. Caranya kita potong kepala ular, baru ekornya diangkat naik ke pohon kemudian diurut keluar, tutupnya. Sebelumnya, ular piton sepanjang 10 meter memangsa siriarti, 30, warga Dusun Balatana, Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ular dengan nama latin pitonide diduga menerkam siriarti saat melintas di hutan ketika hendak pergi ke rumah saudaranya, selasa, tanggal 2 Juni tahun 2024, sekitar pukul 7.30 Wita pagi. Sekretaris Desa Siteba, Iyang, 38, mengaku, suami korbanlah pertama kali menemukan ular piton tersebut. Suami korban yang pertama kali temukan. Awalnya dia temukan sandal istrinya di jalan, aku Iyang saat dikonfirmasi tribunluwu.com, selasa, tanggal 2 Juni tahun 2024. Kata Iyang, karena melihat bekas jejak melata tak jauh dari lokasi sendal korban ditemukan, suami korban curiga istrinya diterkam ular. Jadi tidak jauh dari lokasi ditemukan sendalnya korban, ada jejak ular sawah, piton. Suami korban langsung curiga kalau istrinya dimakan ular, bebernya. Menurut Iyang, ular piton itu sempat kabur ke semak belukar sejauh 5 meter sebelum akhirnya terpaksa dibunuh. Kemudian suaminya ikuti jejaknya, dan ditemukan kondisi perut ular sudah membesar. Suami korban langsung membunuh ular tersebut kemudian memanggil warga, ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!